Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar makin semangat aku pengen denger lagi salamnya yang lebih semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semuanya semangat semoga sehat banyak rezeki Tugas kuliahnya lancar Enteng jodoh Oke kita kedatangan lagi nih bintang tamu spesial di acara Amaru Amirato Nah acara pada pagi hari ini kita kedatangan salah satu UKM UKM yang mungkin didanti nanti juga para mabah-mabah dan para mahasiswa di Universitas Momadia Metro Apa UKMnya nanti kita akan kenalan Nah sebelumnya ada jargon nih dari Amaru Amirato Boleh ya kak kita bareng-bareng ngomong jargonnya Oke boleh Amaru Amirato Smart and independent Boleh tepuk tangannya kawan-kawan Nah UKM pada pagi hari ini aku akan mengenalkan UKM Salah satu yang termasuk banyak yang bertanya-tanya UKM ini kayaknya seru nih UKM ini kayaknya cukup menantang UKM ini sepertinya itu dan apa segala macemnya Banyak yang bertanya-tanya Nah UKM apa? Yaitu UKM Mapala Oke UKM Mapala ini Sudah ada di Universitas Momadia Metro Cukup lama ya kak ya? Alhamdulillah cukup lama Nah sebelumnya kita perkenalkan dulu sama kakaknya nih Kakaknya asalnya dari mana boleh? Namanya boleh? Atau masih single? Atau gimana boleh dicukain? Alhamdulillah Boleh kak kenalan dulu? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau kenalin dulu ya Salam dari Mapala itu adalah Ketika saya bilang Salam Lestari Nanti kakaknya bilang Lestari Oke siap Salam Lestari Lestari Nah itu adalah Salam dari kita Pecinta alam Satu Indonesia Atau bahkan Itu satu dunia Kita punya Salam tersendiri disitu Jadi penuh semangat ya kak Iya Salam Lestari Itu Sebelumnya perkenalkan nama saya ini Ahmad Nofendra Oke Halo Saya adalah Mahasiswa Salah satu mahasiswa UM Metro Saya Alhamdulillah Masih semester muda lah Oke Masih semester 6 Dan saya asli dari Lampung Timur Lampung Timur Nah Kanoven Aku mengingin Kanoven ya Iya boleh Kanoven berarti Di Mapala ini sebagai apa Untuk Di Mapala Alhamdulillah Saya diberikan tanggung jawab Sebagai ketua umum Periode 2022-2023 Oh jadi baru ya kak Iya Baru dilantik juga ya Iya Alhamdulillah Sebagai ketumnya Ini setahun berarti ya Periode nya Kurang lebih setahun Oke Untuk Kanoven nih Kegiatan dan kesibukannya lagi apa nih Alhamdulillah untuk Untuk yang belakangan ini Apa yang mau kita hadapi nih Boleh Atau yang dekat ini Boleh Alhamdulillah Kita kemarin Kita habis melaksanakan kegiatannya Itu adalah Jungle Orientation Itu ada di mana Proses awal Untuk menjadi anggota Mapala Matrix Oh gitu Sebetulnya apa tadi kak Jungle Orientation Oh Jungle Orientation Iya Kemudian Kita habis melaksanakan kegiatan Namanya latihan pemantapan Oh gitu Itu kita kemarin Di Margodadi Margodadi Mesti di area metro ya Enggak Kemarin kita di area pesawaran Oh pesawaran Oh Margodadi pesawaran Kemarin kita melaksanakan kegiatan Di sana adalah Panjat Tebing Wih seru dong kak Alhamdulillah sering Aku sempat lihat tuh Di IG nya juga tuh Kayaknya rame dan seru Dan cukup tertantang ya Alhamdulillah Penasaran juga Dan yang paling terbaru Itu adalah Kita Sehabis melaksanakan kegiatan Yaitu namanya Temu Wicara Kenal Medan Oh itu gimana tuh kak Temu Wicara Kenal Medan Temu Wicara Kenal Medan adalah Suatu forum Yang di Yang di Apa namanya Diadakan oleh Mapala 1 Indonesia Di situ kita pertemuan Membahas soal Isu yang ada di Daerah masing-masing Kemudian kita angkat ke Nasional Kita bahas bareng-bareng nih Apa pemasaran dari Daerah masing-masing Ayo kita bahas di situ Di situ rame ya kak Terusnya ya dari seluruh Indonesia Alhamdulillah disitu rame banget Dan yang mewakili Lampung sendiri Banyak kak Yang mewakili Lampung itu ada UM Metro Kemudian dari Win Mahripal Kemudian lagi ada Dari KMP Aiterah Betul rame-rame Ketemu kawan-kawan baru Alhamdulillah Jadi kalau misalnya Mengecam ke daerah sini Sudah kenal ya Alhamdulillah Kalau untuk Relasi ataupun Teman Keluarga kita Satu Indonesia Insya Allah punya Nah yang kesibukan Yang sebelumnya nih kak Apa nih kak kesibukannya Kesibukan dari Mapala sendiri Boleh dari kakaknya Boleh dari Mapala Juga boleh Kalau kesibukan dari sebelumnya Kalau dari saya sendiri Saya memang masih Fokus untuk di Perkuliahan Plus di organisasi Terutama di Mapala sendiri Kemudian untuk di organisasi Kita masih fokus Untuk gimana caranya Membangun kampus Yang pertama Membangun kampus Yang kedua Kita mengembangkan Mengelibarkan sayap lah Untuk organisasi mantrik ini Gimana lebih berguna Untuk mahasiswa Khususnya UMI tersebut sendiri Bagus banget sih kak Nah Dari yang cerita kakak Sharingin barusan ini Untuk Mapala sendiri Aku pengen tau nih Mapala itu apa sih kak Orang kan mungkin Oh iya Mapala Gitu kan Oh iya Mapala Mapala itu yang Sering ngecam kan ya Atau yang sering Punya kegetan Panjat tebing Atau Misalnya ke gunung Atau apa Orang kan mungkin Beranggapannya seperti itu ya kak Tapi mereka Gak tau nih Mapala tuh Basicnya seperti apa Mapala itu Mengarahnya kemana Fokusnya kemana Atau passionnya seperti apa Jadi biar Untuk kawan-kawan Yang mungkin sedang nonton ya Pada hari ini Mas Ya apa Pengen tau informasi Lebih lanjutnya Mapala itu seperti apa Pasti bakal Banyak yang tertarik kak Apalagi nanti Mabah-mabah kan Mabah-mabah tuh Oh seperti gini tuh Mapala Oh seperti itu Mapala Boleh nih kak Di sharingin Mapala itu Seperti apa Jadi kita ambil dari kata Mapala dulu ya Mapala kalau orang Mungkin kalau orang Sering denger Mahasiswa paling lama Orang nyelewannya ke situ ya Pasti nyelewannya ke situ Tapi sebenarnya Kita adalah sebuah organisasi Yang dimana kita disini Menampung Bahwasannya Ayo sebagai mahasiswa Kita punya Perasa kepedulian terhadap lingkungan Jiwa sosial yang tinggi Dan kita disini Bukan cuma hanya Kuliah pulang Kuliah pulang Tapi kita dimana Disini kita punya Suatu basic Ataupun kemampuan Dan kecintaan kita Terhadap alam Ayo kita kembangkan Bareng-bareng disini Di Mapala Jadi memang Untuk sosial Dan lingkungannya sendiri Termasuk kuat ya Dan kuat ya Alhamdulillah Dan khususnya Mapala ini Khususnya matrik itu adalah Suah organisasi Yang bergerak di lingkungan hidup Dan bidang sosial Oh jadi mapala ini ada sebutan lagi Mapala matrik Gila ya Mapala matrik Mapala matrik yang Dimiliki di UMA Untuk mapala Lalu matriksnya ini gimana ya kak Apa itu singkatan Ada kepanjangannya Atau ada maknanya Pasti ada maknanya Itu boleh dijelasin Kalau untuk kata matrik Ini bahasa dari kata matematika Oh gitu Ya karena ternyata adalah Jeli dan teliti Dimana adalah Anggota-anggota matrik ini Ataupun kader-kader matrik ini Punya kejelian Untuk menganalisis Sebuah permasalahan Dan teliti Dalam melaksanakan Sebuah kegiatan Keren-keren sih ya Mapala matrik Jadi tiap kampus Dan daerah pun Punya sebutan sendiri Kayak mapala apa Ya setiap Kampus itu biasanya Punya mapala universitas Ataupun punya mapala fakultas Oh ada sendiri lagi Ada sendiri lagi Berarti gini Di bawah mapala matrik Atau di jajaran mapala matrik Ada lagi dong Kalau di kampus kita Itu cuma mapala universitas Yaitu mapala matrik Cuma satu Hanya satu Gak ada yang lain ya Jadi jangan Jangan nanti Bingung sampai U.A. Metro Kak aku mau mapala Mapala apa Bingung kan Jadi yang jelas Mapala matrik Nah lanjut kak Untuk mengikuti Mapala sendiri nih Itu Oh gini Sebelumnya gini Sebelum kita lanjut ke Gimana Gimana kita Untuk gabung Atau ikut ke mapala Sebelumnya Sebelumnya apa aja nih kak Kegiatannya mapala matrik Boleh diceritain kak Seluk beluknya Pokoknya dijelasin Diceritain Keseharian kakak Selama di mapala Atau Kegiatan-kegiatannya itu deh Kalau untuk kegiatan Kita punya divisi Divisi adalah Apa ya Biar enak Mencernanya adalah Bagian-bagian Bidang-bidang Nah bidang-bidang Jadi Kita punya divisi Rock climbing Itu adalah panjat tebing Yang sering mungkin teman-teman Lihat kita manjat Wall climbing Ngapain sih manjat-manjat Tapi itu asik Asik itu penasaran aku Asik Sumpah Kegiatan alam bebas yang ekstrim Kemudian kita punya mountain ring Itu adalah gunung hutan Oh itu langsung ke gunung ya kak Iya Gunung hutan Kemudian Sar Search and rescue Kita punya juga Kemudian rafting kita ada juga Nah rafting itu apa kak Rafting adalah arung jeram Oh arung jeram Arung jeram Kemudian Sama Caving Caving itu adalah Susur gua Susur gua Oh berarti itu pasti ada kegiatan gitu ya kak ya Dari surfing tadi Terus Apalagi tadi ya Caving Rafting Rafting Bahasanya bahasa Inggris semua ya kak ya Sebutnya seru lah ya Nah kayak panjat tebing ini kak Alhamdulillah kan kampus UM sendiri kan Memfasilitasi ya kak ya Nah kegiatannya sendiri itu Berlangsung Berapa minggu sekali Atau memang ada jadwal tersendiri Atau gimana kak? Kalau untuk kegiatan kita Biasanya kita latihan rutin Dan kemudian nanti Ketika ada event Pra event kita pasti latihan Oh pasti ya Berjalan itu latihan ya kak ya Tapi sebelum itu kan pasti dapat manasan Ya Nah kalau kayak panjat tebing nih kak ya Untuk panjat tebing ini kan saya juga penasaran gitu Kan yang ditepung-tepungin tuh apa? Emang pakai tepung atau gimana kak? Itu bubuk magnesium Bubuk magnesium namanya Orang kan bukan tepung ya Tepung-tepung orang mikirnya gitu kan Putih Oh dikasih tepung-tepung itu Orang kan apa sih mikirkan Oh nata ada namanya sendiri Itu bubuk magnesium Atau kita sering denger MG Pengaruhnya apakah? Apa buat ngeringin biar Nah jadi itu pengaruhnya Biar si pemanjit tuh gak licin Biasanya ke tangan ketika Kita berkegiatan tangan ini Memangkan sebab ringan Nah itu fungsinya biar gak licin Nah terus dikantongin biasanya kak ya Iya Dari minimal sampai maksimalnya sendiri Tingginya tuh biasanya berapa kak? Untuk panjat tebing Untuk minimal kita gak ada ya Dan untuk maksimal kita juga gak ada Jadi biasanya ketika kita Melakukan panjat tebing Itu semampunya kita Dan kalau bisa Ayo lebih kemampuan dari diri kita Iya gak sih? Lebih kemampuan dari diri kita sendiri Jadi udah segini Coba lagi Tambah lagi Dan insya Allah kita Pasti safety kok Aman Makanya mau naik Harus safety mau turun Iya bener Patut dicoba sepertinya Karena yang penasaran dia gini Ada-ada-ada seperti ini Nah lanjut kak Untuk UKM Mapala sendiri Itu berdiri sejak kapan kak? Untuk UKM Mapala ini berdiri Sejak tahun 1989 Oh udah cukup lama Dan itu disahkan lagi di tahun 1991 Cukup lama Alhamdulillah kita udah Tiga dekade berdiri Bener-bener Sudah hampir 30 tahunan ya kak ya Iya 30 tahun yang lebih Sudah banyak nih Alumni-alumnya dan kawan-kawan dari Mapala Pastinya ya Semoga nonton ini juga ya Kawan-kawannya kakak-kakaknya Yang dari Mapala Dari alumni juga Demis-demisnya boleh nonton nanti nih Nah lanjut Nah lanjut Untuk Apa sih kak bedanya UKM Mapala Dengan UKM yang ada Di UM Metronik Termasuknya Untuk bedanya mungkin Terlihat sangat jelas ya Kalau teman-teman Lihat Nah yang pertama Untuk kegiatan kita Yang pertama Itu sangat jelas lagi Kegiatan kita bergerak di Bidang lingkungan hidup Hidup dan sosial Yang jelas Kita dan Setiap kegiatan kita Pasti kita Berfokus kepada Alam dan sosial Yang pertama Ketika di alam Kita setiap tahun Pasti ada Namanya ekspedisi Ataupun pengembaraan Oh gitu aja Sebelum ekspedisi Di tahun 2019 Kita melaksanakan ekspedisi Di Pulau Jawa dan Sumatera Oh jadi sebelumnya Pernah di Pulau Jawa tuh Ada ekspedisi Seluruh Di Pulau Jawa Atau ada beberapa Jadi kita Mungkin Ini dari Sudah lama ya Sudah lama Kita melaksanakan Namanya ekspedisi Kalau yang terbaru Kita ekspedisi Di Pulau Jawa Itu di beberapa Gunung dan Beberapa tebing Oh gitu dah Lumayan Kalau untuk Kalau untuk Data gunung Yang pernah kita daki Data gunung Yang pernah daki Insya Allah Dari sekretariat kami Kami punya semuanya Gunung mana aja Yang pernah mempala matrik Ini daki Nah untuk Sumatera sendiri nih Kak Sudah ada beberapa gunung Mungkin boleh disebutin Kalau Sumatera Kalau Lampung Pastinya udah semua ya Kalau di Lampung Cukup banyak ya kak Kalau Lampung itu cukup banyak Alhamdulillah Kalau yang terbaru Kemarin baru Dua hari Belum ada seminggu Kita dari Tanggamus Oh dari Tanggamus Karena orang kan mikir Paling-paling banyak Pasti gunung tuh Di Jawa deh Kayaknya Tinggi-tinggi Apalagi di Sumatera Apa sih Wah kalian mikirnya gitu Ternyata banyak loh guys Apalagi khususnya di Lampung sendiri ya kak ya Di Lampung sendiri Cukup banyak juga Alhamdulillah Coba main-main ke Lampung Dan coba main-main ke Metro juga Siap Nanti kita antar ke gunung kok Tuh Dengerin Jadi harus gabung ke Mapal lah Nah lanjut nih kak Untuk peran UKM Mapal sendiri Terhadap Kampus Terhadap Terhadap lingkungan tuh Apa nih kak? Yang pertama Seperti Mungkin Mbaknya bisa lihat ya Untuk ini kita dapat penghargaan dari Lomba Wanalestari tahun 2013 Oh gitu Ini Mapala masuk ke Lomba Media Metro Terbaik satu Provinsi Lampung ya Kategori Kelompok Pecinta Alam Ini guys jadi ada Tiga piala dari Salah Banyak ya Salah Banyak gitu Kalau salah satu Cuma satu doang Berarti kan salah banyak Jadi ada tiga disini yang ditampilkan dari Mapala ya kak ya Tapi sebenarnya banyak guys Aku lihat banyak banget Tapi gak mungkin dong ditumpuk disini Jadi kira-kira jualan piala kan gitu Jadi ada tiga Jadi ini ada satu Terus ada yang dari Kayu juga nih kak ya Pialanya Ya dari kayu Ini dari Mahepel Mahepel Sumbaksel ya Yang satunya dari Dari UBL UBL Ini yang paling terbaru Kalau yang paling terbaru Kita ada di sekretariat Oh di sekretariat Ini kita bawa yang Udah ada di inventaris kita Jadi setiap kita punya Barang-barang baru Kita selalu masukkan ke data inventaris Jadi setiap tahunnya kita ada data inventaris Yang mana barang itu harus kita rawat Betul Benerlah kak Karena ini penghargaan Kapan lagi bisa dapat ini kan ya kak Mau bikin sendiri bisa Tapi kan disini punya peran Piala sendiri punya peran Dan punya Apa ya Kenangan tersendiri Nilai tersendiri Buat tepuk tangannya dulu dong Buat Akaknya yang udah Meraih juara Yang juga event-event Di luar sana Yang cukup muras Tenaga juga Pasti Tenaga pikiran dan biaya juga Jadi harus diapresiasi guys Gitu Cukup banyak Aku lihat cukup banyak Dari tiga ini Nah dari ketiga ini Ada gak kak Yang menarik dari kakak nih Dari tiga piala ini Kalau yang paling menarik Itu adalah Penghargaan dari Wan Alastari Dimana kita tahun 2013 Itu ada Kita sertifikatnya Kita diundang ke Istana Presiden Dimana kita mendapatkan Iya Penghargaan Wan Alastari Langsung dari Indonesia Masya Allah Nah lanjut kak Berarti ke Istana Presiden Itu ngapain aja tuh kak Boleh diceritain Jadi kita disana alhamdulillah Pernah mendapatkan Yang namanya penghargaan Wan Alastari adalah Kementerian Lingkungan Hidup Kita mendapatkan penghargaan Dimana kita bisa bergerak Berpikir Kritis untuk lingkungan Apa yang kita Apa yang kita berikan kepada lingkungan Apa yang kita berikan kepada lingkungan Bagaimana partisipasi kita Sebagai mahasiswa Percinta Alam Untuk khususnya mahasiswa Dan masyarakat sekitar Disana ketemu Kementerian dari lingkungan sendiri Pastinya dong gak Kita ketemu sama Dijamu berarti kak Iya Kementerian sendiri Kita ketemu sama Presiden sendiri Wah gokil Keren Itu tahun 2013 Jadi itu cukup Terkenang banget ya kak Di benang-benang kaya Alhamdulillah Keren Lanjut nih kak Kira-kira untuk mahasiswa Nah lanjut nih Yang pertanyaan tadi Yang sempat lakukan Untuk mengikuti UKM Mapala sendiri Apa sih kak Persyaratannya kan Pasti bakal banyak nih Maba-maba Pasti tertarik dong Untuk yang Mungkin pecinta alam Yang sebelumnya Mungkin SMA-nya Ikut juga Eskul pecinta alam Dan pengen lanjut lagi nih Ke area kampus Yaitu UKM Mapala Boleh nih kak Dijelasin untuk mengikutinya Seperti ya Persyaratannya Untuk bisa ikut Kita sendiri UKM Mapala Mantri Tentunya adalah Mahasiswa aktif UM Metro Yang jelas Kemudian nanti Biasanya kita ada Open recruitment itu Setiap ada Mas Tama Pas menjelam Mas Tama Open recruitment Kemudian nanti Silahkan daftarkan diri Anda ke sekretariat Dan untuk sah Menjadi anggota kita Adalah mengikuti Yang namanya Jungle orientation Jungle orientation Seperti apa nih kak Boleh dikasih Jungle orientation Adalah gilatan Yang dimana kita Praktek secara langsung Materi-materi Yang pernah kita dapat Sebelum menjadi anggota Nanti kita aplikasikan Langsung ke Lingkungan Itu bisa berapa lama kak Untuk orientationnya sendiri Biasanya kita Waktunya itu Sekitar 10-11 hari 10-11 hari Untuk proses menjadi anggota kita Semua praktek ya kak Jadi Mungkin yang sebelumnya Belum pernah nyoba Hal-hal baru di MAPALA Nanti akan Nyoba nih Hal-hal baru yang ada di MAPALA Tentunya pasti Dapat difasilitasi sendiri ya Koleh-koleh MAPALA Gitu guys Lalu nih Untuk Ikut MAPALA sendiri Gabung ke MAPALA UKM MAPALA sendiri Itu Ada batas Atau minimal gak kak Kayak semester Harus semester berapa dulu Atau Maksimal berapa semester dulu Atau gimana kak Biasanya kita Maksimal itu semester 4 Maksimal ya kak Maksimal Berarti kalau Aku gabut nih Pas di semester 5 Ha Join lah Sama MAPALA Boleh Boleh ya kak Kita harus ikuti dulu Proses pengkaderan Yang ada di MAPALA Materi Kayak yang tadi Kabilan Jungle Orientation Tadi itu ya Jungle Orientation Oh gitu Tetap harus ikutin prosedur Di awal ya kak Karena kita Setiap ada anggota Kita pasti perhatikan Dimana disitu Perkuliahnya Jadi setiap satu semester Kita Anggota itu Kita suruh kumpulkan Namanya data Untuk SKS Jadi ketika ada contoh nih Semeter 1 Nilainya bagus Semeter 2 Ngurang Kenapa nih Kok bisa ngurang Jangan-jangan ganggu ke MAPALA Bagaimana Jangan-jangan nanti Malah ganggu Jadi kita memang Beneran disitu Kita pantau Dari orang tua juga Kita hubungan Insya Allah baik Dari anaknya sendiri Insya Allah baik Jadi harus balance ya kakak Ya harus balance Sudah asik Di MAPALA Eh lupa lagi Sama perkuliahan Kan gak baik ya kakak Intinya kan Kuliah nomor 1 Makanya kakak-kakaknya Sering mengingatkan ya Seniornya Kayak mengingatkan Sering mengingatkan Nah Untuk Gabungnya lagi nih Ke MAPALA Apa khusus Satu program studi saja Atau Semua seluruh program studi Yang ada di UM Metro Boleh gabung nih kak Semuanya Insya Allah kita boleh gabung Silahkan ayo gabung Kita terima Kita jamun dengan senang hati Kita semua disini Ketika emang Mau menjadi keluarga MAPALA Matrik Ayo Jadi gak ada batasan ya kak ya Untuk Saya dari program studi A kak Tapi Gimana Takutnya basicnya gak sama Gak nyambung gitu kan Sama insya Allah Jadi semua bisa diterima guys Semua dari program studi mana aja Boleh Gitu Nih kak Dalam UKM ini UKM MAPALA sendiri Peluang eventnya apa nih kak Kayak misalnya kan Dia kan ada dapet penghargaan Kayak piala-piala ini Event-event yang biasanya Tiap tahun diadakan Itu apa aja kak Kayak lombanya Atau apanya Nah kalau untuk event kan Kita dua tahun Belakang Belakangan kemarin Kita terkena musibah yang namanya Covid-19 Nah Yang terbaru ini Itu yang membudak kita di event Lomba panjat tebing Atau panjat dindingnya Oh yang kemarin aku sempelnya di story-nya ya Di IG story-nya Itu memang bener-bener banyak banget Itu banyak banget langsung rame gitu ya Iya Itu di Lampung Atau pun di luar Lampung Jadi yang sebelum-sebelumnya kemarin itu Di area Lampung Atau di luar Lampung nih kak? Kalau untuk kemarin tuh Kita di Universitas Bener Lampung UBL Di UBL Itu acaranya berlangsung berapa hari Terus kegiatannya ngapain aja kak? Itu acaranya kita berlangsung selama 4 hari Kita disana Ya jadi disana ada lomba Namanya manjat dinding Itu adalah kategori Mapala Putra Mapala Putri Ada umum segala macem Itu yang dilihat kecepatan ya kak ya? Itu yang dilihat pertama Kecepatan juga Keindahan ketika kita manjat Jadi dilihat juga ya sebenarnya Gak ya kan sana Sini panjat itu ada Ada ternyata Ada juga Oke Kemudian ketinggian kita Sampai ketinggian berapa dapat manjat itu Kemarin itu sebenarnya Sampai berapa kak batas Panjat tepingnya sendiri untuk Kalau world timing kemarin Disana itu sekitar 17 sampai 20 meter Nah untuk Mapala Matri sendiri kemarin Sampai berapa nih kak yang bagian Putra sama Putri Lampung lah kita kemarin Dapat 6 besar Mapala Putra dan Putrinya Itu selampung tuh ya kak ya Itu selampung Keren 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 Nah ada lagi nih kak Orang untuk kawan-kawannya mungkin Mabah Setelah join nih ke Mapala Kan pasti pengen tahu benefitnya nih Benefit itu manfaatnya Itu apa nih kak Manfaatnya sendiri nih Untuk mengikuti UKM Mapala Jadi untuk manfaat Ketika ikut Mapala Insya Allah banyak banget ya Yang pertama Dimana kita akan sadar Itu namanya Soal lingkungan Dimana kita harus memang Ini lingkungan kita Ayo kita jaga Toh itu di lingkungan kampus Di lingkungan rumah Ataupun di luar rumah Jadi kita harus Sadar akan lingkungan loh Lingkungan ini seperti apa nih Ayo kita jaga Dari sampah terkecil Dari sampah Nah kemudian untuk keuntungan lainnya Kita insya Allah Kita punya banyak banget relasi Untuk seluruh Indonesia Kita punya dari Mungkin dari Sabang sampai Merauke Insya Allah kita punya Pasti untuk jangkauannya luas ya kak Iya jangkauan luas Jadi mainnya gak di metro aja lagi guys Mainnya bisa sampai ke luar kota Yang di Mungkin dari Sumatera Palembang Atau mungkin di ujung Sumatera Kayak Aceh gitu kan Di Jawa Itu juga banyak ya kak ya Banyak banget Entah pula Kalimantan nya juga Atau Sulawesi Banyak banget Jadi relasinya banyak Jadi kalau mau join ke UKM Mapala Mainnya gak di metro aja guys Jadi mainnya jauh-jauh Tuh kawannya Keren Nah selalu kak Untuk impactnya Impact kita sendiri dan ke kampus nih Kalau untuk impact yang jelas Itu banyak banget Yang pertama ketika Yang saya alami di organisasi Mapala Saya diajarkan bagaimana cara Administrasi Administrasi adalah Kita belajar sistem Surat menyurat Dari awal pembuatan Surat menyurat itu sampai Selesai Posisinya Posisi dimana Phone segala macem Itu berpengaruh nantinya Ketika kita Skripsian Pasti banget Kita diajarin namanya Pembuatan laporan tanggung jawaban Yang kita buat dari awal Sampai akhir Dari phone aja harus Kita buat proposal dari awal Sampai akhir Yang jelas Yang kedua Nah untuk kampus sendiri kak Mapala ini Impactnya ke kampus Itu seperti apa Apakah hanya di ruang lingkup Kampus UM saja Atau di luar kampus juga berimpak Kak Untuk kita sendiri Itu impact dalam kampus ada Impact luar kampus ada Yang pertama Impact dalam kampusnya Ya betul Itu dalam kampus Insya Allah Kita akan yang melaksanakan Namanya Itu bank sampah Oh ada bang sampah Oh ada bang sampah Saya dengar juga sih Bang sampah ini Kayak Di Apa Kelurahan-kelurahan itu juga Berarti di kampus juga Ya insya Allah kita akan melaksanakan ini Kita masih menggunakan Perizinan dari pihak kampusnya Yang dimana Untuk bang sampah ini adalah Sebuah Program Dimana Bersanya UM Metro ini bisa mengelola Sampahnya sendiri Bisa mengelola Mahasiswanya bisa mengelola Sampah sendiri Dibarannya kayak daur ulang ya Oke oke Bermanfaat banget sih memang Kemudian kalau untuk di luar kampus Yang jelas kita soal Promosi ya Promosi Bahwasannya UM Metro ini tetap ada Ini loh kampus UM Metro Biasanya yang Kalau di luar Itu dari kampus itu Yang taunya itu UM Lampung Maksudnya taunya UM Lampung UM Lampung Tapi Gimana caranya Ini UM Metro Bukan UM Lampung Sebutkan UM Metro Ini UM Metro Bima Palamatre Ya kampus kebangsaan kita Kembanggaan kita Kerebut Tunggu tangannya dulu dong Jadi harus Memang Impactnya sendiri Gak hanya di dalam kampusnya Kayak ya Di luar kampus juga Dan Alhamdulillah kita sudah Punya yang namanya itu Taman Baca Itu di Padang Cermin Oh di Padang Di daerah Padang Cermin Padang Cermin Yang kedua Kita selalu Donasikan namanya Buku Kita pernah pendonasi Itu buat buku Kemudian galang dana Namun kita pernah pendonasi buku Kita dapat Sekitar Tiga keril Tiga keril gede Itu Kita donasikan ke Pondok Tanggamus Oh tanggamus Jadi di Padang Cermin ada Terus ke Tanggamus juga ada Jadi itu bentuk Penjaitan sosial kita Dan untuk Nganfaatkan Anggota juga Biar namanya Anggota ini Gak cuman taunya Kampus UM Kita harus bergerak di luar Jauh Dari lingkungan juga Diperlihatkan Diajarkan Tata caranya Seperti apa Dari hal kecil Lalu juga Sosialisasinya juga Berat Dan yang ketiga Alhamdulillah kita Diberi kesempatan Buat Jadi Fasilitator Untuk Anak-anak Pecinta alam Semansik SMA 6 Jadi Udah ada MOU Berarti ya Alhamdulillah Salah satu SMA Di Metro Salah satu SMA Di Metro Itu udah berjalan lama ya Itu udah berjalan lama Cukup berlama Alhamdulillah Keren-keren Jadi juga udah ada MOU Jadi Untuk kawan-kawan Yang Tadinya Penasaran tuh Sama MAPAL Akhirnya kan terjawab Sudah nih Pertanyaannya Atau masih Penasaran juga Ya langsung Temuin Kak Noven Dan kawan-kawan MAPAL Lalu Kak Untuk dampaknya sendiri Tadi kan udah nanya Benefitnya Atau manfaat Impactnya Atau kayak Impact yang kita dapat Imbasnya seperti apa Atau negatif Atau positif Kan udah dijelasin ya Kak ya Lalu Untuk dampaknya sendiri Dampak Ke MAPALA Lalu Ke kampus Atau luar kampus Dan juga untuk kakak sendiri Seperti apa nih Kak Boleh diceritakan Kalau dampak untuk di MAPALA Untuk kegiatan-kegiatan Yang kita Laksanakan ya Itu pastinya Kita bisa namanya Maksimalin Itu namanya Kemampuan Daripada anggota kita sendiri Diperlihatin Kamu bisanya apa Ditambah lagi Kamu bisanya apa Ayo kita bantu Kita gak pernah yang namanya Kamu bisanya apa Ayo ini aja Gak hanya satu hal gitu ya Kak Ketika emang dia Bisanya di bidang Istilahnya Birokrat Atau ngomong segala macem Ayo kita bantu Habis speaking Habis speaking Ketika emang dia Mampu di bidang lapangan Contohnya Dia bisa manjat Kegiatan mountainering Gunung hutan Ayo pasti kita bantu Segala macem Gak harus Di kampus Lalu untuk kakak sendiri Nih nilampaknya Motivasinya gimana Kak Motivasi kakak Gabung ke MAPALA ini Apa mungkin sebelumnya SMA nya punya basic Atau punya hobi Itu gimana Kak Kalau untuk Alasanku pertama kali Gabung di MAPALA Yang pertama Dengan Backgroundnya sih Background Saya suka Dikgiatan Alam bebas Terus ketika Waktu itu Open recruitment Tahu Ini MAPALA Masih nyari kader Masih open recruitment Kayaknya pas Emang buat saya sendiri Peluang ini Peluang untuk saya masuk Dan kemudian Alhamdulillah Sampai sekarang Diberi tanggung jawab Untuk basic Background sendiri Maksudnya background Gimana nih Kak Atau memang Pencinta alam Dalam hal Sering naik gunung Atau ngekem Atau gimana Kak Kalau untuk pencinta alam itu Saya alhamdulillah dulu Dari dulu Emang sering ngekem Ataupun kemah Sampai dulu Hamin satu Ujian nasional Saya baru pulang Dari kemah Jadi saking itunya Jadi kemah hari Senin Itu minggu Eh Senin Minggu malamnya Cerita nih ya Cerita guys Minggu malamnya Saya baru pulang Terus orang rumah Gimana tuh Kak Saya gak bilang Mereka dimarahin Jadi gak bilang Mereka dimarahin Jadi taunya orang rumah Taunya orang rumah Besoknya tanyain Mau kemana Ujian Jadi dia cerita sedikit Ini SMA Itu SMA SMA klas 3 ya SMA klas 3 Gitu Ada cerita sendiri Gitu ya Pak Lalu Kak Untuk Kedepannya Ada rencana Atau program Apa nih Kak Untuk Mapala Matrix Untuk program Yang paling dekat Kita ada Masih pembentukan Atlet untuk Pemda Kemudian kita Nantinya Insya Allah Kita Ingin melaksanakan Namanya tadi Bank Sampah Jadi Di namanya Mahasiswa ataupun Anggota bisa bergerak Yang namanya Pecintai lingkungan hidup Dan Begerak bidang kampus sendiri Dan yang ketiga Kita punya yang namanya Itu adalah Matrix Peduli Selain ada Ada aplikasi Peduli lingkung Apa Peduli lindungi Ada juga Matrix Peduli Jadi Matrix Peduli Ini adalah Program yang terbentuk Dua tahun Sebelum periode saya Oh sebelumnya Sudah terbentuk Alhamdulillah Dari periode kemarin Kita sudah berjalan Itu Bentuknya Kegiatan sosial Jadi sosial Ketika ada Musibah Di suatu daerah Ada musibah Yang menimpa orang Insya Allah Kita bisa bantu Untuk itu Jadi mau ada Penggalangan dana pun Maka siap ya kak Intinya itu adalah Kita bergerak Di kegiatan sosial Toh nantinya Di satu lembaga Bentukan suatu buku Insya Allah Kita akan bantu Mencarikan buku itu tersebut Jadi juga berpengaruh Ke masyarakat juga ya kak ya Jadi bukan hanya Lingkungan Armaja Atau lingkungan kampus Tapi masyarakat-masyarakat juga Kita harus Tanggap dan peduli ya kak ya Dari hal itu Dan yang paling deket lagi Nantinya itu adalah Musyawarah Nasional SARMI Oh ada Musyawarah Nasional Itu ya SARMI SARMI ini singkatan SARM SARM Apalah Muhammadiyah Indonesia Jadi se Satu Satu Muhammadiyah Jadi lembaga Muhammadiyah Iya Kemudian nantinya di Agustus Itu nantinya kita akan Melaksanakan namanya Ekspedisi Nah ekspedisi kemana nih kak Nantinya insya Allah Kita akan ekspedisi Di Pulau Sumatera Jawa dan Bali Jauh-jauh juga ya Tiga tempat nih kurang lebih Tiga tempat kurang lebih Sintra, Jawa dan Sampai Bali Oke Nah untuk bang sampah sendiri nih kak Ini kan akan berjalan insya Allah ya kak Sudah ada naungan ya kak Sudah ada Maksudnya Kedepannya kakak udah mempersiapkan nih Ketika dimulai Nah untuk Ketika dimulai nih kak Bang sampah sendiri nih Ini seperti apa nih kak Bayangannya Biar kawan-kawan juga ngerti gitu Jadi bayangan untuk bang sampah ini Kita pasang ngasih sampah kan gak mungkin Enggak Jadi gimana caranya kita Contoh nih Kakaknya punya sampah Teman kakak punya sampah lagi Tentu sampah plastik B3 Kan sampah ada tiga macam nih Sampah kering atau sampah Ya sampah plastik B3 Organik dan anorganik Nanti gimana caranya kita bisa mengelola Mana sampah organik kita kelola Anorganik kita kelola Kemudian nanti bisa menghasilkan namanya Dana usaha Oh jadi ada dana usaha Dana usaha sendiri Itu nantinya Jadi mahasiswa UM ini Kalau bisa tuh Enggak cuman namanya Belajar materi Ruangan Oh iya jangan kupu-kupu Jangan kuliah pulang-kuliah pulang Ayo ikut organisasi Pasti asik Walaupun mungkin gak join nih di MAPAL Tapi dia Apa Ikut bergerak juga Membantu MAPAL Dari gabung ke Kebang sampah tersebut Jadi ada Kerjanya juga itu Dan untuk progresnya Insya Allah nantinya Kita akan mengajak Dari mahasiswa Dari fakultas-fakultas Untuk bekerjasama Jadi semua ini Enggak cuman Istilahnya MAPAL Pasti cuman di alam Harus semuanya dong Harus semuanya Ini alam Punya kita Harus kita jaga Jadi Menyeluruh ya Kayak ya Enggak hanya Satu Enggak cuma Satu tempat Bener Oke Oke Apa ya Pengen nanya lagi Hal-hal yang menarik Mungkin dari MAPAL Sendiri Kak Yang Mungkin belum diketahui Saya Atau Kawan-kawan Di rumah Yang sedang menonton Atau juga Kawan-kawan Mabai yang akan join Hal-hal yang mungkin Wah ini Kayak kita belum tahu Sama sekali nih Boleh diseritakan Hal-hal unik Atau hal-hal yang memang Wah Ini patut nih Harus saya coba tuh Kalau hal yang unik Yang jelas Yang saya alami Poin utama ketika Ikut MAPALA Itu bukan Ke gunung Ke tebing Ataupun kita main Sebenarnya bukan itu Untuk poin utamanya Jadi sebenarnya Poin utama ketika Kita menjadi sebuah mahasiswa Kita harus tahu Dimana itu Birokrasi kampus Seperti apa Organisasi seperti apa Dan cara kita Nantinya mengolah Masyarakat Ketika kita udah Lulus dari sini Itu poin utamanya Dan poin V-nya Plusnya Itu yaitu Kita jalan-jalan Kita bisa Namanya ke gunung Ke tebing Ke goa Kayak kerja sambil liburan Gitu ya Jadi ke goa Segala macam Apa bahasanya Healing gitu ya Healing Mungkin cukup banyak Kekak pertanyaan Yang udah Kita lontarkan Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan kita Dan mabak-mabak Mungkin yang Selama ini penasaran Jadi Sudah terjawablah Beberapa Nanti Semoga bisa Pada main-main juga nih Ke secretnya Mabak lah Ayo Main Oke Selanjutnya juga Kita mau Ngasih tahu informasi Bahwasannya Sudah dibuka ya Jalur Nilai UTBK SBMPTN Sampai tanggal 24 Juli 2022 Lalu untuk Websitenya sendiri Info-infonya Bisa dicek di Penmaru.ummetro.ac.id Nah IG-nya sendiri Di Admisi Andscore UM Metro Gitu guys Jadi yang ingin tahu Info-info prihal Penmaru Pendaftaran UM Metro Bisa langsung Cek IG Dan website-nya Gitu Mungkin cukup ya Kak ya Ya Terima kasih Pada Kita podcast hari ini Mungkin kalau ada Tutur salah kata Mohon dimaafkan Dan juga Untuk Kak Novenya Terima kasih Udah Menyempatkan Dan hadir Di podcast Amaru Amiratok Pada hari ini Semoga Nggak kapok ya Nggak Sya Allah Next time Kita semoga Bisa ketemu lagi Untuk Hal-hal Barunya Gitu Oke Saya Zuzu Sebagai host Amaru Amiratok Pada hari ini Undur diri Bila ada kata-kata yang salah Mau dimaafkan Burung pelikan Burung cenderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.